di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengecek masa garansi dari sebuah laptop atau komputer jadi bagi teman-teman yang baru saja membeli sebuah laptop atau komputer saya sangat menjanankan untuk segera mengecek masa garansinya karena selain untuk mengecek masa garansi cara ini juga sekaligus memastikan bahwa komputer atau laptop yang kita beli itu itu benar-benar original atau asli oke kita langsung saja nah untuk langkah yang pertama adalah tekan tombol Windows dengan R nanti akan muncul kotak dialog seperti ini kemudian langsung saja kita ketikan WMIC ini boleh pakai huruf kapital semua boleh juga pakai huruf kecil semua kemudian tekan enter nanti akan muncul kotak dialog seperti ini selanjutnya disini ketikan perintah bios spasi get spasi serial number kemudian enter nah maka nanti akan muncul serial numbernya di bagian ini langkah berikutnya adalah kita blok semuanya seperti ini dengan menggunakan mouse lalu kita copy nah untuk meng-copy nya cukup tekan saja tombol enter pada keyboard kemudian akan selanjutnya kita buka aplikasi web browser disini saya gunakan google chrome lalu ketikan kata kunci seperti ini ya jadi pertama ketikan dulu nama merknya kebetulan laptop yang saya gunakan ini adalah merk asus jadi saya ketikan asus kemudian spasi kemudian waranti cek nah seperti ini ya asus waranti cek jadi nama merknya silakan sesuaikan kalau teman-teman merk laptopnya adalah lenovo misalnya maka disini ketikan lenovo waranti cek dan seterusnya gitu ya oke kita tekan enter tunggu sampai hasilnya muncul nah nanti akan muncul seperti ini langsung saja kita klik link yang paling atas nah seperti ini tampilannya nah kemudian akan selanjutnya tinggal kita paste serial number yang tadi sudah kita copy di jendela yang hitam itu ya nah caranya tinggal kita klik di kotak ini lalu tekan ctrl v pada keyboard kemudian pada bagian ini kita centang proses tujuannya lalu klik tombol kirim tunggu sampai pengecekannya selesai nah kita lihat ini adalah hasil pencarian atau hasil pengecekannya nah kita bisa lihat bahwa ini adalah model atau seri dari laptopnya ini serial number yang tadi kita copy dan ini adalah masa garansinya nah kebetulan masa garansi dari laptop saya sudah habis ya jadi habisnya tanggal 3 bulan Januari tahun 2020 nah kemudian yang perlu diperhatikan adalah cara ini hanya berlaku untuk laptop atau komputer build up saja jadi untuk laptop atau komputer yang dibuat dengan merakit sendiri itu tidak berlaku oke saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini semoga bermanfaat dan selamat mencoba terima kasih